Halo, kembali lagi bersama aku Lia Dinita di channel Rikza Muhammad Oke Din, jadi di video kali ini kita bakal lihat-lihat makanan yang ada di Malaysia Nah, kenapa nih biasanya aku posisinya di sana? Karena kan tadi gini ceritanya teman-teman Aku suruh dia di situ karena kalau makanan dia nomor satu Oke, kita lihat aja judulnya 7 Makanan Karena khas Malaysia yang wajib kamu cicipi Pengen banget ke Malaysia Pengen kali bala Selain kamu berkumpul ke tempat-tempat awan di Malaysia Sayang banget deh kalau kamu gak cicipi pengen makanan khas Malaysia Itu ijin makanan khas Malaysia yang mencik kamu cicipi ketika kamu berkumpul di Malaysia Laksa aku tau Aku gak tau Dulu aku sering banget makannya pas masih di kampung Ini apa sih? Kayak mie apa? Ya kayak mie gitu Pakai... Ah tuh, sup Kayak suatu medan Tapi bentuknya beda sih sama yang aku tau Ya Oh itu tulur dagang Oh kayak keju juga tuh Emang iya keju Iya kan keju kan Ayam bukan sih Ayam mana ayam? Itu yang kayak suer-suer gitu Gak tau aku Nasi dagang Wih nasi dagang Nasi dagang 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 Bukan dagang yang itu ya Jangan Jangan juga dimasak dengan kamu Udah membuat kuasa tanah kental Dan dengari tanaman kacang Mereka kacang Adanya sama kerja kau Hanya belas ribu rupiah saja Kamu sudah dapat menikmati nasi dagang ini Mungkin kayak nasi-nasi di wartem gitu gak sih? Makanya disebut nasi dagang Tapi ini kayaknya lebih istimewa gitu Ketiga Silma Silma Tau semuanya Enak banget kan Disini juga ada ya kan Misong Misong Enak banget ciknya aduh lapar Kalau ada yang ada yang aku izin ya Kalau ada yang aku izin ya Di bawah dari sapi Diwisahan dari sapi Bagi yang turun sapi atau tendornya Dengan kuakalnya muri Untuk mencicipi kuliner Misoke Kamu Kek bakso gak sih? Mungkin Mungkin Tujuh ringgit Atau setara dengan 21 ribu rupiah 21 ribu rupiah Kelima Nasi kandar 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 Kayak namoran Kandar Nasi kandar Hucu Itu apa ya yang hijau Itu apa ya yang hijau Adapun Isi kandar Adapun Isi kandar Adapun Ayam goreng Dipada daging Daging sapi Domba Kudang Atau cimu cimu goreng Keenam Carquai 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 Epe banget namanya Hahaha Oke Mutiao Kalo mutiao Aku kena rasain Kek sosis Miko 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 Makanya Atau Miko 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 Kumpul Jadi itu dia Makanan-makanan Yang barusan kita reaksi Kalo Menurutmu yang mana tuh yang mau kau cobain Miko 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 Apa tadi namanya? Eh apa? Charkoite Susah-susah nyebutnya Kalau aku yang mana ya? Terus nasi dagang Ya sepertinya nasi dagang sih aku tertarik Enak banget liatnya tadi Pengen banget Rasanya ke Malaysia cepet-cepet Cepet-cepet Selain wisatanya juga Apalagi makanan juga Keren dan makasih banget Buat temen-temen yang udah nonton video kita kemarin Banyak banget yang respon Dengan video kita itu Makasih juga yang udah kasih kita Link-link video Wisata Malaysia yang lainnya Ntar kalau ada waktu kita reaction lagi Kita jelajahi lagi sisi-sisi lain Dari Malaysia Dan video ini jangan lupa kalian like juga Di subscribe dan di komen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa